Malam Tahun Baru 2023, Rusia memberikan hadiah ke Ukraina. Hadiah itu berupa pesawat tak berawak yang diberi tulisan ujapan selamat tahun baru. Drone tersebut meledak di taman bermain anak-anak. Kepala Polisi GIF Andri Nebitov mengunggah tiga foto drone Rusia yang telah hancur pada Minggu 1 Januari 2023. Andri menyebut drone selamat tahun baru itu menunjukkan gambar sebuah bom yang disebut hadiah. Drone itu memiliki tanda Grand 2 nama Rusia untuk drone Syahed 136 yang diperolehnya dari Iran. Diketahui sejak beberapa hari sebelum perayaan tahun baru, Rusia telah meningkatkan serangan ke Ukraina. Bahkan pada malam perayaan tahun baru, Rusia meluncurkan serangan ke negara pimpinan Volodymyr Zelensky. Serangan pertama di tahun baru terjadi kira-kira 30 menit setelah tengah malam. Wali kota Vitaly Klitschko menyebut serangan itu menghantam dua distrik. Tercata tiga orang warga sipil meninggal karena serangan itu. Sementara Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan 12 dari 20 rudal jelajah Rusia ditembak jatuh pada Sabtu 31 Desember 2022 malam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!